Intro Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Sarifudin menyatakan cara menentukan arah kiblat salat memang tidak bisa sembarangan namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan baik secara manual maupun modern pernyataan ini disambahkan oleh Haji Sarifudin saat melihat langsung Tim Hisap Rukyat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI dalam pengukuran arah kiblat dilanggar asamat RT13 Faringin, Kota Kabupaten Balangan pada Senin 3 April 2023 Menurut Sarifudin, untuk mengukur arah kiblat dibutuhkan pencahayaan matahari Cuaca yang mendung akan menyulitkan dalam menggunakan alat untuk kalibrasi penentuan arah kiblat Sarifudin menambahkan, melakukan perhitungan arah kiblat harus dilakukan lebih awal dibandingkan pengukuran di lapangan Perhitungan arah kiblat ini ada banyak macamnya Salah satunya menggunakan teori segitiga bola Yang mana data yang diperlukan ada dua macam Yakni, lintang dan bujur ka'bah Lintang dan bujur tempat atau kota yang sedang dihitung Permasalahan ini muncul Ketika muncul begitu banyak perbedaan atau selesai data Yang ditemukan, terutama data mengenai lintang maupun bujur ka'bah Apakah faktor penyebab timbulnya perbedaan data pada satu titik yakni lintang dan bujur ka'bah itu sendiri Lanjut, Sarifudin secara umum dapat diketahui bahwa perbedaan data muncul dikarenakan oleh beberapa faktor Di antaranya, faktor alat yang digunakan, faktor sinyal satelit, dan faktor keadaan tempat Perbedaan ini berdampak pada penentuan arah Qibla Karena data tersebut adalah data yang penting Maka upaya penyatuan data secara universal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini Saat diharapkan untuk kemaslahatan umat muslim di Indonesia Tim Liputan Humas Kemenang Balangan, Muartakan Terima kasih telah menonton!